Pertemuan wali kota Solo, Gibran Raka Bumingraka dengan Ketua Mumpartai Gerindra Prabowo Subianto memunculkan spekulasi politik. Gibran Raka Bumingraka digadang-gadang berpeluang menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024. Mungkinkah Prabowo Gibran berpasangan? Untuk membahas yang lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan jurubicara pemenangan Pilpres Partai Gerindra, Budi Satrio Jiwandono. Selamat sore, Mas Budi. Selamat sore, Mbak Nana. Suara bisa terdengar? Bisa, oke. Ada Wasek Jen PDI Perjuangan, Arief Iboa. Selamat sore, Mas Arief. Selamat sore. Dan Direktur Esekutif Indikator Politik Indonesia, Burhan Udin Mutadi. Selamat sore, Mas Burhan. Sore. Oke, saya mau ke Mas Budi terlebih dahulu ya. Mas Budi, dalam pertemuan dengan relawan Jokowi Gibran di Solo, beberapa hari yang lalu Pak Prabowo secara terbuka sempat menanyakan peluang Gibran menjadi cawapresnya. Itu di depan para relawan ya, yang kemudian mayoritas setuju dengan ide pasangan Prabowo Gibran. Jadi Gerindra serius ya mempertimbangkan Gibran sebagai cawapres? Ya, saya rasa gini ya. Pertama-tama, terima kasih atas undangannya, Mbak Nanda. Kita jelaskan bahwa dalam suasana kekeluargaan, di mana Pak Prabowo juga menerima teman-teman relawan yang memberikan dukungan kepadanya, saya rasa Pak Prabowo juga mendengarkan masukan-masukan dari seluruh alaman masyarakat. Mungkin kan beberapa waktu ada suara-suara ataupun ide-ide gagasan yang timbul dari kalangan masyarakat yang menyuarakan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tapi kita melihat kenyataannya saja bahwa kita ketahui undang-undang pemilu yang kita semua berpedoman bahwa untuk cawapres-cawapres kan ada batas usia umur yaitu 40 tahun. Jadi dengan demikian kan saya rasa secara konstitusi itu tidak memungkinkan gitu, Mbak Nanda. Jadi kami melihatnya bahwa ini adalah kan rangkaian kegiatan Pak Prabowo di pekalongan, ke Solo, besoknya ke pacitan. Dan ya sebagai Menteri Pertahanan dan Kepala Daerah menerima Menteri Pertahanan, saya rasa itu hal yang biasa. Bukan cuma Pak Prabowo, saya yakin Mas Gibran juga menerima tokoh-tokoh lainnya juga, selaku Menteri-Menteri lainnya. Misalnya Pak Airlangga dan seterusnya. Mas Budi, bahwa ini terhalang konstitusi ya, ide menggabungkan antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Nanti saya akan bahas soal konstitusinya ataupun soal dasar hukumnya. Tapi kalau tidak terhalang konstitusi, artinya Gerindra mempertimbangkan mengambil Mas Gibran sebagai cawapres? Ya kita sekarang sih ya melihat apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Kan kita juga sekarang lagi berkoalisi kerjasama politik dengan teman-teman PKB. Ya apapun itu, kami Kader Partai Gerindra, Kader PKB menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo dan Pak Muhammad Iskandar selaku pucuk pimpinan kami untuk menentukan nanti untuk pasangan cawapres-cawapres itu akan seperti apa, Manan. Oke baik, Mas Budi, saya harus minta konfirmasi Anda ya. Sebetulnya kami dengar ini bukan pertama kali Pak Prabowo menawari Mas Gibran sebagai cawapres. Pada lebaran hari pertama di rumah Pak Jokowi di Solo, secara langsung kabarnya Pak Prabowo mengajukan nama Mas Gibran sebagai cawapresnya kepada Presiden Jokowi itu betul nggak Mas Budi? Mbak Rana, saya tidak hadir dalam acara tersebut, jadi saya tidak bisa mengkonfirmasi hal tersebut mana. Tapi kan Anda sebagai jubir, sebagai ponakannya Pak Prabowo, masa nggak mendapatkan informasi itu Mas Budi? Jujur saja nggak, Mbak Nana, karena Pak Prabowo itu di Solo, saya di tempat lain, saya tidak mendapatkan informasi tersebut. Oke, saya mau ke PDI Perjuangan. Mas Arief, bagaimana kemudian PDI Perjuangan menanggapi wacana duet Prabowo Gibran yang tadi disampaikan oleh Mas Budi ini salah satunya muncul dari aspirasi relawan, aspirasi masyarakat? Jadi kan sudah dijelaskan itu, waktu Mas Gibran dipanggil di PP Partai, diberi masukan, nasihat, bahkan ada titipan dari Ketua Umum, Ibu Begawati Sukarno Putri. Dan kesimpulannya justru Mas Gibran sendiri yang menegaskan bahwa Mas Gibran akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ketua Umum, Ibu Begawati Sukarno Putri. Jadi jelas, kalau tegak lurus dan sesuai arahan Ketua Umum, sudah pasti PDI Perjuangan menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Nah, karena itu sejajaran pengurus, kader, anggota, dan bahkan simpatisan dimintakan untuk mengikuti apa yang sudah menjadi kursan partai. Nah, bahkan Mas Gibran sendiri pada saat bertemu Pak Prabowo, beliau dalam posisi sebagai wali kota Solo, banyak orang datang dan itu digelaskan sebagai relawan, tapi dalam satu kesempatan beliau juga menyampaikan Mas Gibran bahwa banyakkan yang datang memang kader Gerindra. Jadi memang suasananya rame dan sesuatu yang biasa saja. Tapi yang penting adalah apa yang sudah dinyatakan oleh wali kota Solo bahwa tetap tegak lurus sesuai arahan Ketua Umum. Saya kira itu kuncinya. Mas Arief, apakah kemudian Anda melihat ini upaya mentertentangkan Presiden Jokowi dengan PD Perjuangan? Ya, saya kira tidak sejauh itulah. Buang hari-hari ini kan semua racing ya untuk menuju 2024 ke dalam soal ini adalah menyangkut Capres-Cawabres dan menggalang kekuatan. Nah, saya kira siapa saja bisa Capres masing-masing yang sudah ditetapkan sebagai Capres oleh partainya atau sedang dalam proses penetapan sebagai Capres untuk melakukan penggalangan kekuatan, mendekati para tokoh, dan lainnya. Itu satu usaha atau ikhtiar politik yang dimungkinkan dan dibolehkan oleh konstitusi dan secara politik juga. Itu sesuatu yang normal menurut saya. Jadi tidak apa-apa. Yang penting yang bersangkutan saja. Masalahnya adalah keteguhan hati yang bersangkutan begitu Mas Arief. Tapi saya ingin tanya ya, jadi PDI Perjuangan menutup pintu, menutup peluang sosok Gibran Raka Buming Raka untuk bisa maju dalam kontesasi Pilpres? Menjadi Capresnya Pak Prabowo itu sebenarnya sudah tidak bisa ya Mas Arief ya? Oke, Capresnya Ganjar Pranowo. Masa semuanya dari PDI Perjuangan? Oke, karena dalam beberapa kesempatan PDI Perjuangan sempat mengizinkan kemudian ada kadernya maju melalui partai lain di Pilgup Kalteng pada saat itu Sugianto Sabran. Tidak didukung oleh PDI Perjuangan tapi maju dari partai lain kemudian menang? Ya, kalau Pilgup, Pilwakot, Pilbuk itu kan konteksnya beda. Oke, jadi untuk Pilwakot dan Pilgup boleh tapi Pilpres nggak boleh begitu Mas Arief ya. Apa bedanya ya? Tergantung situasi dari audisi juga. Kan tetap dari sepulitnya. Ada yang di sepulit siasa, ada yang di sepulit taktis. Jadi ada konteks ya, ini bukan soal teks. Tapi kalau teks ya repot, tidak jalan tingkat pengangannya. Jadi saya kira kita berbeda apa yang jadi pertemuan tersebut ya. Pesan Ketua Umum seperti apa, masukkan dan nasihat Dewan Pimpinan Pusat Partai kepada Mas Gibran seperti apa. Dan justru paling penting adalah pernyataan Mas Gibran sendiri. Tetap tegak lurus sesuai arahan Ketua Umum di Perjuangan Ibu Mikalati Sukarno Putri. Oke itu keteguhan hatinya Mas Gibran diuji. Nanti saya akan masuk lebih dalam kelandasan hukumnya. Tapi saya mau ke Mas Burhan terlebih dahulu. Mas Burhan meskipun sulit, saya tidak bilang mustahil ya. Karena politik itu the art of possibility. Semuanya sama mungkin, semuanya sama cair. Sosok Gibran ini memenuhi kriteria cawapres untuk Pak Prabowo. Karena banyak yang bilang ini saling melengkapi dari generasi tua dan generasi muda. Mas Burhan melihatnya seperti itu? Begini Rifana ya, kalau dari sisi aturan normatif itu clear. Perhari ini tidak ada peluang buat siapapun yang usianya di bawah 40 tahun termasuk Gibran untuk bisa dicapreskan atau dicawapreskan oleh partai politik. Memang sedang ada uji materi di MK yang dilakukan oleh PSI dan beberapa kepala daerah yang usianya muda. Termasuk Erman Safak, wali kota Bukit Tinggi yang nomornya adalah kader Gerindra ya. Tapi kalau misalnya itu berhasil, baru kita bicara apakah Gibran punya potensi sebagai cawapres atau tidak. Dan kalau ditanya apakah Gibran bisa melengkapi dari sisi elektoral atau dari sisi apapun terhadap Pak Prabowo, memang secara umum bisa dikatakan demikian. Misalnya Pak Prabowo itu kan lemah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Gibran mungkin bisa membantu secara elektoral buat Pak Prabowo, terutama di dua komisi besar. Tapi harganya memang hal, karena bagaimanapun kalau Gibran disandingkan dengan Pak Prabowo, tentu potensi dari Ganjar Pranowo sebagai capres pilih perjuangan akan berkurang. Karena bagaimanapun basis Gibran dan Mas Ganjar berasal dari kaptif yang sama. Jadi pada titik itu kita bisa mengatakan sosok Gibran bisa memberikan dampak elektoral yang positif buat Pak Prabowo. Tetapi kita juga harus memikirkan bahwa Gibran ketika misalnya disandingkan sebagai pendamping Pak Prabowo, itu juga punya potensi resistensi dari kelas menengah. Karena bagaimanapun Gibran adalah putra presiden, dan mungkin akan menghidupkan isu berkaitan dengan politik dinasti, yang mungkin akan memantik perlawanan terutama dari kelas menengah, termasuk mereka yang mendukung Pak Jokowi sendiri. Jadi ini, saya tadi mengatakan seperti yang Rifana bilang, dalam politik kan tidak ada yang tidak mungkin. Yang tidak mungkin dalam politik cuma satu, membangkitkan orang mati. Nah di luar itu masih ada yang mungkin, termasuk misalnya MK mengabulkan uji materi berkaitan dengan pengurangan batas usia minimum buat capres-cawa pres. Apalagi kalau kita lihat kepimpinan global, itu kan pada umumnya terjadi permajaan. Orang seperti Sinda Arden, mantan Perdana Menteri New Zealand, itu ketika terpilih itu usianya 37 tahun. Orang seperti Emmanuel Macron, Presiden Perancis, ketika terpilih sebagai presiden, itu di usia 39 tahun. Sekarang orang sana marin, Perdana Menteri Finlandia, itu juga usianya yang masih sangat muda. Tetapi lagi-lagi, fenomena global itu kan tidak serta-merta bisa kita terapkan di sini karena ada aturan normatif yang masih menghalangi figur muda untuk tampil sebagai orang nomor satu atau nomor dua. Cuma lagi-lagi aturan normatif itu sendiri sudah diakui oleh Presiden Jokowi bahwa Gibran secara umum terlalu muda, belum bisa sesuai dengan aturan normatif. Yang kedua adalah baru dua atau tiga tahun sebagai wali kota Solo. Tapi dalam politik lagi-lagi kita tidak hanya bisa menilai apa yang tampak. Dalam politik Jawa namanya Pak Sengon. Kita menilai atau menguji pernyataan seseorang atau statement seseorang bukan dari apa yang tersurat, tapi juga apa yang tersirat. Nah, pertemuan kemarin di Solo antara Pak Prabowo dan Gibran, saya kira tidak salah kalau membuka spekulasi lebih jauh berkaitan dengan dukungan diam-diam Presiden Jokowi kepada keluarga Pak Prabowo, meskipun lagi-lagi secara tersurat tidak ada yang salah. Jadi, karena bagaimanapun Mas Gibran posisinya hanya mengantarkan relawannya yang mendukung Pak Prabowo. Tapi lagi-lagi, spekulasi ke arah sana ya tidak bisa disalahkan. Mas Burhan, tapi kalau misalnya nanti konstitusi ataupun landasan hukum memperbolehkan, artinya kan yang untung PD Perjuangan. Kadernya dua orang maju dalam kontestasi Pilpres. Ya kan? Satu menjadi Capres, satu lagi menjadi Cowapres. Masa PD Perjuangan tidak untung ini? Di Pilkada kan banyak itu dilakukan. Nah, lagi-lagi sih kalau melihat dari sisi itu bisa saja. Ini bentuk permainan, kita sebut saja ya, bentuk keuntungan ya, secara elektoral buat PD Perjuangan. Siapapun yang menang, PD Perjuangan untung. Kalau misalnya Gibran berpasangan sama Pak Prabowo. Tapi saya sih melihat per hari ini secara normatif tidak terbuka. Kita berpatokan sama normatif aja deh. Terlepas nanti yang akan mengambil keputusan seperti apa, setiap makhluk politik itu pasti punya rasionalitas untuk bisa memasuk akalkan setiap langkah politik yang mereka ambil. Oke, apakah kemudian Mas Gibran punya rasionalitas itu? Nanti waktu yang akan mengukur. Tapi saya mau kembali lagi ke Gerindra. Mas Budi, tadi sudah disebutkan ya oleh Mas Burhan bahwa saat ini ada gugatan uji materi ke MK tentang Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu soal batas usia Cawapres yang harusnya 40 tahun digugat menjadi 35 tahun. Yang menarik, ini yang mengajukan gugatan ternyata selain PSI ada dua kepala daerah. Satu wali kota Bukit Tinggi, satu lagi wakil Bupati Lampung Selatan. Dua-duanya adalah kader dari Partai Gerindra. Artinya Gerindra berkepentingan bahwa batas usia Cawapres di 35 tahun. Ini memberikan celah kepada Mas Gibran. Begitu motifnya, Mas Budi? Saya kira nggak bisa diartikan begitu juga. Saya rasa ini kepala-kepala daerah yang muda-muda. Juga mungkin ini sebagai catatan kita ke depan. Kita tadi Mas Burhan juga sudah menjelaskan di negara-negara lain banyak tokoh-tokoh muda yang bisa, yang mampu memimpin sebuah negara. Tapi itu, kita nggak usah bicara ke sana dulu lah, Mbak. Yang penting kan kita tahu aturan yang sekarang ada itu seperti apa. Ya, sudah ada, sudah jelas. Kita berpacu kepada undang-undang pemilu dan sudah jelas di situ. Untuk kita ya, kita sekarang fokus terhadap apa yang diperbolehkan sekarang. Kita tentu sebagai aspirasi anak-anak muda yang mau mempersembahkan tenaga dan pikirannya untuk bangsa dan negara di kancah politik nasional. Ya, ini sebagai catatan untuk kita bersama. Bahwa sudah bisa diberikan jalan untuk anak-anak muda berkiprah di politik nasional. Tapi, sekali lagi, kita sekarang fokus, sekarang belum ada keputusan apa-apa. Kita tetap fokus kepada aturan yang ada. Oke, Mas Budi. Tapi perintah kepada dua kepala daerah untuk menunjukkan gugatan uji materi KMK itu datangnya dari DPP Partai Gerindra yang kami dengar. Dari salah satu petinggi Partai Gerindra. Anda membenarkan itu nggak? Kan nggak mungkin kepala daerah dari partai Anda kemudian menunjukkan gugatan uji materi tanpa ada perintah? Ya, mungkin Mbak Nana juga harus mentarifikasi ke sumbernya Manana. Mungkin lebih canggih daripada saya. Oke, jadi nggak ada perintah dari partai ya untuk menunjukkan gugatan uji materi? Setahu saya tidak, Mbak. Oke, jadi fungsinya apa? Mengajukan gugatan uji materi secara spesifik soal usia cawapres ini apa? Dua kader Gerindra lho, bukan kader partai lain? Loh, itu tadi. Tadi kan kita bisa lihat aja. Kan anak-anak muda ini punya gagasan, punya ide. Dan mungkin mereka berpikir lah ini mungkin sudah waktu kita menuarakan sebagai gagasan anak muda untuk lebih mendapatkan ruang. Jadi tidak dibatas-batasi apakah itu kepala daerah atau juga presiden juga nanti satu hari bisa diperbolehkan. Ini kan suatu ide, sebuah penerbatan yang menarik yang untuk kita bisa terhormati bersama. Dan siapa tahu ya ke depan nanti itu memang diberikan ruang. Tapi sekali lagi saya kemarin. Mas Budi, ini maksudnya keinginan dari kader-kader Anda, kader-kader Partai Gerindra agar ada anak muda yang bisa maju dalam kontestasi ini berarti tersalurkan untuk Mas Gibran, begitu? Karena ini spesifik Cawapres dan dalam politik nggak ada yang kebetulan nih Mas Budi. Waktunya di saat ada isu Pak Prabowo dengan Mas Gibran, kemudian kader Anda mengajukan gugatan uji materi soal batas usia Cawapres. Ini aspirasinya memang ke situ ya? Ya mungkin, ya nggak, saya katakan tadi. Ini mungkin sekedar aspirasi harapan ya anak-anak muda, pemimpin-pemimpin muda di daerah-daerah kabupaten bahwa mereka menyuarakan gagasan ini bahwa ini mungkin sebuah yang harus kita pikirkan bersama. Tapi tidak serta-merta bahwa ini dikaitkan dengan mungkin ada gagasan, ada suara-suara yang mengharapkan Mas Gibran maju sebagai Cawapres di kontestasi politik di 2024. Oke, Mas Arief saya ingin tanya ya, kalau MK mengabulkan gugatan soal batas usia Cawapres menjadi 35 tahun, apakah PDIP melihat peluang Mas Gibran bisa maju sebagai Cawapresnya Pak Prabowo? Kan yang untung PDI juga. Seperti yang tadi saya dan Mas Burhan bahas, PDI Perjuangan bisa dapat untung secara elektral loh dua kadernya itu bermain dalam kontestasi Pilpres. Iya, PDI Perjuangan tidak sedang berbisnis, tapi berpikir tentang bagaimana bangsa dan negara ke depan. Dari tadi justru saya menempatkan Mas Burhanudinmu tadi untuk menjelaskan mau ketawa terus sebenarnya. Jadi, konstitusi jelas tidak mungkin, yang kemudian diatur secara lebih rigid oleh undang-undang dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Nanti kalau mau di dalam lagi, kenapa saatnya harus sekian ya? Tidak lebih muda lagi. Itu panjang ya. Intinya bahwa ini harus memiliki proses dan pengalaman yang dinilai secara umum adalah relatif memadai. Jadi, wasaannya, kepemimpinannya, keluasan pengetahuan dan wawasan, dan banyak hal yang termasuk. Dan selalu saja dari dulu, penentuan batas umur itu untuk calon pemimpin setingkat nasional, itu diambilkan adalah keumuman ya, yaitu 10 tahun minimal. Tapi itu bisa saja diperdebarkan. Tapi PDI Perjuangan juga tidak pernah mengalangi orang muda untuk maju. Justru kita berharap orang-orang muda di partai, terutama PDI Perjuangan, bisa maju, lebih baik dari kerasi sebelumnya. Nah, kembali pada soal Mas Gibran tadi. Saya kira sudah jelas apa yang telah dinyatakan oleh Mas Gibran. Bahwa tetap tegak lurus sesuaraan ketua umum, itu artinya adalah akan selalu mengikuti perintah ketua umum, terus juga perintah partai. Jadi saya kira ini soal manuver politik yang biasa dan sasa saja sebagai satu utihar politik siapapun capres yang nanti kalau sudah ada cawapres melakukan manuver apa saja, silakan. Maka kemudian DPP dan Ibu memberikan satu arahan, satu masukan-masukan juga, setanah siat agar berhati-hati terhadap segala macam manuver politik yang bisa jadi dan merugikan tidak saja dirinya tapi juga partai, bahkan juga untuk kepentingan yang lebih luas adalah nasional interesse atau kepentingan nasional kita. Oke, Mas Arief dari PD Perjuangan menilai bahwa saat ini belum waktunya begitu ya Mas Burhan untuk maju Mas Gibran bukan Mas Burhan Mas Gibran untuk maju dalam kontesasi Pilpres begitu ya karena tadi Anda sebutkan ada faktor pengalaman kemudian keluasan dan usia jadi belum pas lah ya waktunya menurut Mas Arief saya tadi menjelaskan soal kenapa pasal itu muncul terkait undang-undang nah soal Gibran belum waktunya atau tidak selalu tapi dari segi pengalaman bagaimana Mas Arief saya presel presel kemenangan ketua partai demokrasi Indonesia sudah memutuskan menetapkan mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Republik Indonesia nah itulah yang menjadi pegangan kita jadi tidak bisa kita kembali setback untuk kembali pada satu gagasan yang bisa jadi menarik untuk didiskusikan tetapi kita berpikir tentang bagaimana menghadapi pemilu 2024 di Pileg dan Pilpres kita menang dan bakal di Pilkada serentak 2024 juga bisa memenangkan di banyak wilayah negara kesatuan Republik Indonesia baik Mas Burhan terakhir kalau tadi dikatakan oleh Mas Arief ya sasa saja kalau misalnya ada manuver-manuver politik yang dilakukan oleh capres tertentu begitu ya tapi kalau misalnya Anda analisa apa motif politis dari manuvernya Pak Prabowo dan juga Gerindra mempertimbangkan mungkin Mas Gibran menjadi cawapres apakah ini salah satunya karena endorsementnya Pak Jokowi yang mencapai 16% dalam kontestasi Pilpres 2024 jadi dengan mengambil Mas Gibran bisa otomatis dapat endorsementnya Pak Jokowi sebenarnya Pak Prabowo sendiri kan sudah mengantongi endorsementnya dari Pak Jokowi terutama di akhir 2022 dan awal 2023 sebelum 21 April Ibu Megawati memutuskan Ganjar sebagai capres jadi saya cakap sekali Presiden Jokowi mengatakan Pak Prabowo adalah next president dengan berbagai macam formulasi pernyataan tetapi setelah 21 April itu kita belum mendengar Pak Jokowi memberikan pernyataan terbuka mendukung Pak Prabowo wajar karena tanggal 21 April di hari kartu ini Ibu Megawati sudah memutuskan Ganjar Pranowo sebagai capres PD Perjuangan nah itu yang pertama tetapi efek elektoral Pak Jokowi memang tidak bisa diabeikan terakhir SMA menyebut tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi mencapai 81,7% data saya April 78,5% jadi kalau kita bandingkan dengan negara-negara demokrasi Presiden Jokowi sekarang adalah Presiden paling tinggi tingkat kepuasannya bahkan mengalahkan Narendra Modi di India maupun Lula di Brazil pada titik itu endorsement dia menjadi penting terutama buat Pak Prabowo karena Pak Prabowo sudah berhasil mengamankan basis pendukungnya berdasarkan hasil Pilpres 2019 data terakhir kami 52% pemilih Pak Prabowo sudah kembali memilih Pak Prabowo kalau pemilih diadakan pada saat survei dilakukan nah kalau di kalangan basis pendukung Pak Jokowi data terakhir baru 24,7% pemilih Pak Jokowi yang memilih Pak Prabowo naik kurang lebih sekitar 11% dibanding bulan Februari nah Mas Gandhar memang masih dominan meraih dukungan dari segmen pemilih Pak Jokowi 2019 tapi trennya turun dibanding bulan Februari tentu Rifana ingat ya apa yang membuat turun yaitu Piala 2020 nah tapi lagi-lagi soal Gibran ini konteksnya tadi konteksnya adalah Pak Prabowo ingin meningkatkan penetrasinya di segmen pendukung Pak Jokowi dan itu namanya juga kontestasi tapi poin saya kalau sampai menarik Gibran menjadi salah satu cawapres Pak Prabowo ada hal yang harus dihitung matang yaitu soal resistensi tadi karena bagaimana meskipun approval rating Presiden Jokowi tinggi tetapi di kalangan segmen kelas menengah masih ada kegalauan dan sekaligus kritisisme terkait dengan dinasti politik saya punya dua survei nih Rifana satu di DKI Jakarta terkait dengan calon kepala daerah satu lagi di Jawa Tengah itu dua wilayah itu hasilnya kontra sekali di Jawa Tengah jika pemimpin diadakan hari ini terkait dengan Pilgub hari ini gubernurnya adalah Gibran di Jawa Tengah ya tapi di Jakarta Mas Gibran cuma dapat 7% oke artinya ada resistensi ya kenapa Jakarta beda hasilnya karena Jakarta kelas menengahnya lebih banyak nah memang di sekitar kita itu lebih sedikit dibanding kelas menengah bawah tapi mereka adalah vokal minority jadi perlu dipertimbangkan kalau misalnya usulan menjodohkan Pak Pelabur dengan Gibran bisa saja mendapatkan dukungan dari segmen kelas menengah bawah dari pendukung Pak Jokowi tapi kelas menengah atas termasuk mereka yang mendukung Pak Jokowi juga tidak letas setuju bisa jadi mereka tidak setuju jadi hal semacam ini untuk diingatkan kepada siapapun ya termasuk kepada Pak Jokowi maupun Prabowo Subianto maupun elit politik jadi kalkulasi politiknya harus benar-benar matang jangan sampai strategi yang diambil justru blunder untuk Pak Prabowo ataupun Pak Jokowi dan juga untuk Gibran sendiri kita tunggu nanti bagaimana keputusan akhirnya karena konstelasi politik masih sangat dinamis kita tunggu Mas Budi nanti siapa yang akan jadi calopresnya Pak Prabowo dan juga siapa yang jadi calopresnya Mas Ganjar Mas Arief kita lihat bersama oke calopresnya aja bukan Mas Gibran bukan Mas Gibran ya, ya Mas Gibran terima kasih sekali para narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini terima kasih Mas Budi Satrio Jiwandono jubir pemenangan Pilpres Partai Gerindra ada Mas Arief Ibowo Wasek CINPDI Perjuangan dan Direktur Esekutif dari Indikator Politik Mas Burhan Rudimutadi saya selalu Mas Budi Mas Arief dan juga Mas Burhan terima kasih Mbak Arief terima kasih Mas Arief senior terima kasih terima kasih